Orang yang jahit adalah orang baik yang tersakiti. Yang norak sampai yang mumukau. Kali ini Joker menjadi pemeran utama di filmnya sendiri. Dan filmnya menceritakan bagaimana dia bisa menjadi Joker. Dan baru-baru ini juga muncul quote dari penonton Joker yang bunyinya Orang jahat adalah orang baik yang tersakiti. Setelah mendengar dan membaca quote ini banyak wibu-wibu yang mengangkat suara. Dan membandingkan antara Joker dan Naruto. Nah sekarang Naruto ini hewan apa? Bagi yang lupa biar kurekap ulang. Naruto adalah anak yatim piatu yang dari SD sudah dilatih menjadi pembunuh bayaran. Dia punya godam dalam dirinya yang biasa disebut dengan Kyubi. Warga desa benji sama dia karena godam yang ada dalam dirinya telah membunuh banyak orang di desa. Jadi di desa dia dijauhin orang-orang karena orang pada dendam dan pengen bunuh dia. Tapi akhirnya dia belajar menjadi pembunuh bayaran terbaik. Dan berhasil menjadi diktator di desanya. Jadi orang gak berani ngelawan dia. Bukan wibu lokal namanya kalau gak ngebahas wibu-wibu cancer di Indonesia. Sekarang ini badut terbagi menjadi dua yaitu badut dunia nyata dan badut dunia maya. Badut dunia nyata biasanya kita temui di acara ulang tahun, di pinggir lampu merah, dan di event Jejepangan. Iya, enggak sih. Kayaknya aku agak jahat gitu kalau ngatain mereka sama kayak badut. Ya, mereka itu cosplayer. Coba kasih pendapat kalian di bawah. Cosplayer itu badut apa bukan? Kalau badut dunia maya, biasa kita temui di Instagram, Twitter, dan Facebook. Badut dunia maya ini biasanya berbentuk sebagai netizen. Yang biasanya mikir pakai telapak kaki atau mikir sambil ngeden sebelum komentar dan buat postingan di sosial media mereka. Belakang ini banyak badut yang bermunculan setelah nonton film Joker. Mau wibu sampai non-wibu pun kelakuannya sama-sama kayak badut. Yang mengindikasikan kalau mereka badut adalah mereka meributkan quote Orang jahat adalah orang baik yang tersakiti dengan jalan hidup Naruto. Kenapa mereka badut? Ayo kita bahas pelan-pelan. Pertama, quote itu sendiri. Orang jahat adalah orang baik yang tersakiti. Dari baca sederhana aja, kita sudah bisa bikin pertanyaan sederhana. Pertanyaannya adalah siapa yang menyakiti orang baik? Apakah orang jahat, orang yang tersakiti, terus tersakiti siapa? Disakiti orang jahat? Dan pertanyaan itu bakal ngelup sampai Naruto jadi Hokage 2 periode. Dari segi cerita pun quote ini udah salah. Mereka nggak ngerti Joker itu bukan sekedar disakiti. Ya tapi karena emang Joker itu sakit jiwa. Menurutku, bujang-bujang yang nyembah quote ini secara berlebihan itu akibat nonton Jokernya karditan. Alias ikut-ikutan. Jadilah mereka kayak nonton Oregyaru terus kepingin jadi Hachiman. Nah, itu tadi badutnya. Sekarang aku mau ngebahas yang lebih dari badut. Yaitu para wibu yang membandingkan antara Joker dan Naruto. Menurutku wibu ini udah kelewatan batas. Otak mereka udah tercemar asap polusi pabrik dan asap kendaraan. Ya menurutku, kalian nggak nyambung aja gitu ngebandingin antara Naruto sama Joker. Kalian ngebandingkan Naruto sama Joker itu sama aja kayak kalian ngebandingin jeruk nipis sama Apple di Macbook. Ya intinya nggak nyambung. Ya jelas bedalah cerita Naruto sama Joker. Kenapa nggak bandingin Joker yang diperankan sama Om Ponik sama Om Jared? Naruto itu hidupnya jelas-jelas lebih enak dibandingkan dengan Joker. Meskipun Naruto dibenci, dia masih dapat support dari tim tujuh, dari temen-temen seangkatannya, dari guru Iruka, guru Jiraya, sama Sarutobi. Lah Joker disupport siapa? Donald Trump. Jangankan orang yang ngesupport, mamanya sendiri aja udah sakit jiwa. Gimana mau support anaknya? Dia aja sampe halusinasi. Kalau tetangganya suka sama dia. Sorry, spoiler. Apalagi, Naruto masih punya bapak. Ya meskipun bapaknya dalam bentuk cakra, tapi ya setidaknya dia punya bapak. Dan bapaknya Naruto itu siapa? Bapaknya Naruto itu diktator yang dihormati. Ya maksudnya bapaknya Naruto itu Hokage, ninja yang dihormati. Ya mungkin tuh Mas Wayne? Ya masih kemungkinan, kan mungkin. Bapaknya sendiri aja yang nggak mau ngakuin anaknya. Coba bandingkan dengan bapaknya Naruto. Bapaknya udah mati, masih ngebelain anaknya coba. Sederhananya ngebandingin Joker dan Naruto itu nggak apple to apple. Naruto ngebicarain kalau kita harus berjuang dalam hidup. Dan Joker membicarakan apa yang bisa diakibatkan oleh sakit mental. Ya pada awalnya aku ngerti, kalau ini cuma lucu-lucuan, cuma bercandaan. Tapi makin kesini, aku nggak bisa ngeliat mereka sebagai bercandaan lagi. Karena formulanya gitu-gitu aja dan nggak lucu sama sekali. Yang jadi masalah itu komentar-komentar yang kayak gini. Weh, aku ibu kuat. Kukopat, nggak lemah kayak badut. Sebenernya kalau kalian mau ngelawak bagaimanapun nggak masalah. Asalkan kalian ngeliat tempat kalian ngelawak. Nggak mungkin dong, kalian ngelawak betapa sehatnya kalian di depan orang-orang yang lagi sakit kanker. Aku nggak anti sama Dark Joke. Aku lebih pro dengan Jokes pada tempatnya. Maka ngatain orang yang sudah kena mental illness dan ngatain mereka kayak badut dan lemah itu nggak banget. Kalau kalian tahu istilah bercandaan Twitter jangan dibawa ke IG, ya itu sedikit benar. Ya semoga kalian lebih hati-hati kalau mau bikin joke. Cari tahu dulu resikonya dan usahakan lucu. Kalau nggak lucu, nggak usah bikin Dark Joke. Ditangkep polisi nangis lu pada, gue. Jadi, kalau ada webu yang so-soan bilang lemah lo badut, silahkan kopas link video ini di Facebook mereka. Jadi sekali lagi, jangan asal ngata-ngatain temen kalian yang mental illness. Apalagi ngata-ngatain dengan lemah lo badut. Bukan dia yang badut, lu yang badut. Eh, bukan. Sorry. You're not a clown. You are the entire circus. Jangan lupa like ini video, komen ini video, dan share ini video. Jangan lupa subscribe Clean Sound Studio. Karena setiap satu subscribe kalian akan membuat orang bahagia. Stay clean and sound. Jangan lupa like, share ini video, komen 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 ini video